Nah ini tools ya, ini sama ya, jadi tool untuk mengevaluasi apakah jurnal itu bagus atau tidak. Ini yang berasal dari Bales ini, ini yang berasal dari Bales, mungkin saya tidak detail, nanti mungkin dibaca saja ya, tapi intinya dia membuat sebuah ini. Bahkan ini menarik nih, si Bales ini, dia bilang silahkan disebar luas, boleh di edit, boleh di kutakatik. Ini makanya dia disebut dengan, This rubric and scoring sheet is released under creative common attribution, non-commercial. Jadi boleh didistribusikan. Nah salah satunya ini, Jurnal Evaluation Rubric. Kalau kategori ini berarti good, ini fair, ini full, ya sangat buruk. Jadi di sini kriteriannya, web search, jurnal name, editorial board, review process, conflict of interest, jurnal website, revenue sources. Oke ya, kemudian publishing schedule, author fee, copyright, jurnal index. Oke, ini saya perbesar ya. Nah ini ya. Nah ini apa saja, publishing schedule, author fee. Nah ya. Ini juga jurnal index, access to jurnal article, number of article, website for publisher, publisher information. Nah ini kriteriannya, sangat detail, ini sangat bagus sekali ya. Ini dari sebuah website, ini saya cantumkan juga website-nya. Nah paling tidak, kita mungkin kalaupun tidak nomor tiga, ya inilah nomor dua begitu ya. Tapi syaratnya satu, nanti universitas atau program studi bisa menerima gitu. Jadi pastikan dulu, jadi sebelum dipublikasi, nanti minta persetujuan pembimbing. Kemudian program studi, ini boleh atau tidak. Mungkin mereka punya daftar. Nah ini cukup lengkap, nanti tolong dibaca satu persatu ya. Apa namanya, kriteria yang disebut bagus, apa namanya, apakah bagus, cukup, atau buruk. Ini kriteriannya. Nah kemudian dia membuat scoring seperti ini. Nanti kita jumlakan scoringnya. Oke ini kurang jelas ya. Nah ini dia scoringnya. Ratingnya berapa? Kita tuliskan angkanya semua. Ratingnya. Nah kemudian, Berapa ini jumlahnya? Kalau nilainya 48, 38 sampai 48 ini good. Ini dia membuat kriteria. Antara 27 sampai 37 ini cukup. Nah kalau nilainya di bawah 16, Sampai 26 atau di bawah 26 ini buruk. Nah ya kita antara 30-an lah. Coba ya. Cari yang seperti itu. Kita bisa menggunakan ini ya. Nah dia mengeluarkan daftar sebetulnya ya. Daftarnya. Walaupun daftar itu ditentang oleh banyak orang. Tapi artinya begini. Memang ada yang buruk ya. Jurnal yang buruk. Itu yang harus kita hindari. Oke. Okay. selamat menikmati